Dan terlalu panjang hanya berbicaraan, penting kita berdistribusi. Saya katakan bahwa tradisi apalagi itu adalah tradisi pada masyarakat Batak Toba yang ditunggu dari semua kayu atau kausen. Yang sebenarnya para orang tua bahwa apalagi itu bisa saja sepuluh dunia-puluh agar itu sudah mempersiapkan, mulai dari perawatan pokoknya. Nah, kemudian ketika orang tua jalan-jalan itu sudah hampir mengetahui tidak lama lagi terkadang mencoba masuk ke dalamnya. Apalagi-apalagi itu, lalu disuruhlah perakatan keluarga. Saya katakan bahwa, yaaah, ad-benghamu aminah masyarakat, wadokku, ima dinari tokoh, itu saya dikatakan dari tokoh saya. Dan terkadang itu sangat teruntungan dari segi transformasi mengandung. Jadi ada semacam sayang bahwa apa yang menunggu. Bukan termati, ada yang menunggu. Tetapi dengan cara, apa itu, seperti demonstrasi mengandung itu, orang menjadi kebingin untuk menyampaikan cerah yang penting terhadap dia menyentuh si calon pemilik apa ini? Nah, kemudian ada yang saya dikatakan. Karena diri adalah haus jalan, itu juga salah satu kenapa orang Batak itu sangat-sangat punya aturan untuk menambah-menggai. Jalan di haripot teman-menggai, nangga patahalong, tukhaun gawi asabuhi. Jalan di haripot teman-menggai, jalan di haripot teman-menggai, jalan di haripot teman-menggai, di siop-siop itu untuk iman. Yusaw ma'gai pula-menggai 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 pula. Ya mungkin melihat secara fitos, ada kata-kata atau seperti apa. Nah, kemudian dari sebelum saya kaitkan itu, bahwa tradisi membuat kabel-kabel itu dilaksanakan secara kadang. Aroh ko maju pati. Mungkin di bahaya ko mergulah. Baru se, aroh ko pemuli pati. Ketika kita mengalami pula-menggai 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 pula, dan ini di tempat yang dikubungkan. Dan ini di kata-kata, maka ini dikubungkan untuk 2-3 diterima. Dan ini ada dikubungkan untuk 3-3 diterima. Nah, kemudian kami memandang bahwa tradisi kabel-kabel ini adalah suatu karya kegayaan yang sangat tradisi luhur, luhur, dan memiliki indah-indah budaya terkait dengan spiritualitas, filosofi, sistem teknologi tradisional, estetika atau suni, dan tingkatan strategikasi sejauh. Jadi ini bagian dari unsur-unsur kebudayaan ada di dalam tradisi apapun-apapun. Nah kemudian sebagai dari budaya yang hati luhur, tradisi apapun-apapun perlu kita tradisi dari beberapa aspeknya budaya barat, obat, nah itulah yang kita jatuhkan di sini. Karena ini sebenarnya bukan sendiri, ini adalah bagian sini, fokus grup diskusi, meskipada para buahnya kira-kira, lautan utama, senggiru sebenarnya. Nah kemudian inilah bersama atau pertanyaan besar sejauh mana pemaham masa terbatas terhadap abel-abel sekarang ini, termasuk hati yang saya sudah lupa. Karena masih ada koleksi musimus penerokan, abel-abel yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan sudah terhadap posisi yang kami ingin. Jadi mungkin masukan-masukan seorang dia mengakui kurang-kurang hati-kurang 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 hati. Saya tidak Kita harus berpijak kepada apa yang disampaikan dengan benar-benar secarus ya, menurut JP Sarumaya Parahabat-Arabat itu adalah berpijak yang ini sudah dan juga siap, yang sudah diberi siapkan, yang serta-merta 10 meninggal. Nah, kemudian secara sesentua, apakah kesalahan saya kurang tepat menyatakan bahwa bentuk dari Parahabat itu adalah menyerupai suruh, ya, dan saya tahu bahwa banyak etnis di Indonesia secara pengarifan lokal dan percayaan lokal menyatakan bahwa suruh itu adalah keterangan roh menuju keabadian manjur. Jadi, waktu itu, pangkutusnya pun, dan ini yang ada diurumat itu, atau apa-apa yang saya lakukan, selalu itu, nah, berketerangan atau apa-apa yang disuruh itu, itu berketerangan, dan itu berketerangan, apabila-apabila, di sana, dan apabila, di sana, nah kami lihat di tim penyemuan dan penyemuan dari jurubah di hirawas perumahan ayo kita buat bagian teman-teman masukan-masukan bagian jahe nah kemudian nah ini gak mau bahwa memang ada ritual kemudian secara filosofi tadi bahwa yang biasa dibuat oleh dan yang mau yang lain-lain adalah halun amargota terutama binasa yang nangka ayo ngolong amargota atau minnan dari filosofi ini nangkai jadi pak perbuatan nangkai jadatulah kehabunan ini nih nion binasao di perguruan di colma baru sih itu bena molo juga tuh bena kada berdua sehingga suatu halaman kota maka beningin aja Nah, jadi terkadang soal bahan ini, kalau berbeda-beda, kemudian warnakan pada kemimpinan, tiba-tiba akan beriakan, mungkin tahu jenisnya, tahu jenisnya, keras nanti. Nah, kemudian adalah secara ke-300 ini, bahwa abang-abang itu di banyak kemimpinan, Pui Bima berupa agar kaca perempuan, singa-singa, terlupa ala, dikempuan, kemampuan, 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 bahwa jenisnya, kerajaan semua, pui manusia kerajaan, kata. Itu benar-benar dibikinkan, agar rumah, baik-baik, sehat, ketakak, baik-baik, baik-baik. Jadi semua ornamen, atau agar krimias itu, sesungguhnya adalah memiliki nilai-nilai tersendiri, dan bentuk natungina tak soh waktifanya dan singa-singa ala mendapatkan panggung syurga dan ala amasyarakat jadi makanya benar-benar iba diskusi nami nah kemudian secara asistik teknologi tradisional sehingga selain produk itu yang menaruhi hal berat mengangkat sesuatu atau yang sebuah ketemu akhirnya tak berat terbaik dan terdiri yang menyebabkan untuk mencari tanpa dari kita itu seorang ini yang mau nung masukkan tradisi dikatering atau yang yang terdiri yang terdiri yang terdiri 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 yang terdiri yang terdiri 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 di uran terdiri 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 memperangkan pemaksudan anak-anak mengharapkan diisi kata pendapat pendapat berada memperangkan mengharapkan 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 tidak pakai paku berdumat pakai diropo pakai roller nah cuma baru waktu itu saat ini waktu itu waktu itu merupakan waktu itu diambil diubang itu mungkin diambil diubang mungkin tidak 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 bukan tidak 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 dengan mungkin di setidak yang sangat lebih bersikap nah itu jauh-jauh menariknya halaman yang membahas ini gimana? ingin membahas setiap petihan untuk dia bawa ke halaman nah eee bagaimana? lanjut nyoma panggopunni sedangkan nakahatai kondisinya koleksi museum sumatera utara gerja nyon 2-1 meter ulang-ulang 1 meter jarang apapun di wilayah jodoh negeri panjangnya sekitar 1 meter eh 2 meter 50 dan lewanya 1 meter 20 dan bapak ibu ini kondisinya ini nah ini visualnya ini mungkin ini terlalu karena tidak juga sama-sama masih dihancamannya dan itu nah inilah kondisinya sekarang jadi kebetulan bahwa pekerjaan saya yang ditugaskan oleh musil sumatera utara dengan perangkaian dari kejian-kejian koleksi museum Sumatera Utara. Tahun yang lalu saya sudah mengkonservasi dengan prinsip mengembalikan bahan awal ke bahan yang mau diperbaiki. Jadi ada sekitar 60 naskah yang sudah saya konservasi dengan aturan-aturan yang sudah dibutuhkan dengan sihat-sihat yang sudah diambil konservasi. Nah ini kondisinya sekarang, kejian bawahnya dimakan raya. Saya punya kekuatan, ya mungkin karena ini tidak punya penyompong atau seder. Walaupun dalam tradisi awal-awal, biasanya itu tidak pernah dibuat seperti apa. Dan jadi dia harus langsung ke bumi, ketak. Itu yang pernah sederhana. Harus langsung dia bergebuminya. Nah ini nanti kami mohon apakah mungkin, karena ini bahan yang mau, bagaimana penanganan yang secara besar untuk bahan yang mau. Dan yang apakah sudah benar, apa yang sudah dikerjakan oleh Sumatera Utara. Mesir Sumatera Utara. Mereka sudah punya perotokan harga raya. Apa kan? Pada penanganan yang terhubung, dia mungkin entah hapun-hapun, entah harga. Jadi itu nanti yang menjadi. Masukkan ke kami. Selanjutnya yang dilatihkan oleh Masukur Sumatera Utara adalah melakukan perotokan harga raya. Lalu gilem vol dan bagian yang sudah rusak dihubung dengan seru ketak dengan jenis kayu yang sama. Apabila jenis kayunya adalah nangkak atau makanan. Ya terlihat sebut. Nangkak, ya dihubung dihubung. Itu yang sudah dilatihkan. Dan barangkali ya apakah itu sudah bertepat. Karena juga kegariban-kegariban loka yang diwariskan menjadi untuk kita juga sah. Ya misalnya untuk budu pahala namun sekelasinya diri itu sudah diulis dengan kemiri yang sudah dihitungkan. Misalnya. Dan saya mengikuti itu ketika saya menulis naskah Ustaz Laka sebanyak 12 meter 50 dan ada dua naskah yang sudah saya tulis. dan dipamerkan di acara MUFER di Trangkof tahun 2015. Karena seperti sekarang kita tahu bahwa tradisi Yunus Pustah ini hanya sebatas untuk kebutuhan souvenir. yang beberapa kali kurang berdiri dari segi konteks dari istrinya. Melalui hidupan tutomu. Mas Ustaz Laka menangis rakyat. Ya itu. Dan kami juga kan bersama Pak Lumpan Turuan. Sebenarnya kami yang bersumber guru yang sama, tidak jauh-jauh berbeda apa yang kami tahu tentang. Apa yang tentang. Apa yang lain juga. Beliau bisa berbicara. Saya juga bisa berbicara tentang naskah di media bangku. Di media apapun dan di media tulang. Dan saya pada mesti panaskah musuh antara yang diadakan di Gumbang dan diri segalanya ketika ini. Kami berbicara-bicara orang beliau. Pak Lumpan Turuan dan beberapa pakar kata masalah berbicara. Saya juga akan membahas ketika itu. Berbicara dan sebegini hanya. Sementara saya di Sipinsur ketika itu saya mempokso. Saya praktekkan. Udah-udah di lubang. Langlah dari pohon kalinya. Kemudian mengolah ini menjadi bahan yang ditulis dengan olesan-olesan pengaket. Saya buat permaket karena sudah saya lihat bahwa permaket itu sangat bagus untuk mempernawakan dan untuk membuat dia menjadi persis seperti Ustaz Mataknya dulu. Nah lanjut. Nah ini ingatan kita sebenarnya kembali ke sini. Dan ini sangat tertolong dalam bentang rempas kemaah kepada anak-anak juga. Ini banyak sekali kabal-anak juga di Mayan Menendir. Kalau misalnya ditulis secara kemirahannya, ini sangat terbiasa. Mungkin saja mungkin sekitar 10 orang ada di sini. Karena banyak postingan-postingan di melalui Facebook tentang abad-anak. Abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad. Yang sudah mempersuapkan beliau menanyakan jauh Jumlah. Nah ini tradisi-tradisi yang seperti ini. Ini mungkin di hari kita temui sangat jauh kesempatannya. Ya sangat jauh kesempatannya. Dan ini sangat luar biasa dari segi ortamannya. Mungkin dia taruh di depan singa-singa. Ini sangat sesuai dengan menurut saya, Dan saya sangat sesuai dengan bagaimana Jujung pun di minat dua-dua itu. Sesuai dengan tokohan dan bagaimana dia dipantang sebagai tokoh. Orang-orang badan dari berbagai bidang. Dari menurut saya. Dan makanya saya bilang, Ini membuat memori produktif orang badan sangat terbuka lagi. Lalu kebisahan pertama bagi orang yang tidak mengetahui apa-apa. Nah ya oh, itu pasti diulangnya. Tetapi lama-lama banyak orang yang mengetahui bahwa ada tradisi-tradisi seperti ini. Jadi media Facebook itu sangat efektif sebagai media menyampaikan informasi-informasi budaya. Nah kemudian, Nah ini karena saya tadi beri tugas oleh Pak Nelson untuk Menopakkan sedikit tentang ini. Karena ini juga bagian dari gajian saya di museum. Saya belum membuat secara dinisi gajian-gajian dari masyarakat ini. Tetapi setidaknya saya bisa menstripsikan tentang isinya ini. Bahwa Koleksi ini, koleksi 1-3-1 ini. Ini berisi, dimulai dari sini. Dimulai dari sini, koleksi ini. Dari sebelah sini. Kemudian misinya adalah air dan tubuh-tubuh. Panjangnya ini adalah 1 meter 23 cm. Dari tiga ruas. Kemudian secara kondisinya, bahwa bagian bambu sudah mulai pecah. Dan bagian yang dipecah inilah yang akan menjadi mata petaka. Ini akan menjadi pekerjaan kami bersama Museum Sumatera Utara untuk menggaji itu. Kemudian, sudah ada beberapa ruas. Dimakan raya. Tetap hanya dari sini. Lalu dia masukkan. Ini sudah ada pintu keluar masyarakat. Yang bisa menghasilkan naskahnya. Kemudian diameternya ini. Di bagian pangkanya ini 17 cm. Kemudian ujungnya ini 15 cm. Dan ada 4 naskah. 4 naskah kebangunan sebenarnya. Ini ada kode ibaritarisnya. Ini kode ibaritaris nomor 1, 2, 4. Ini berisi letak panina bulu. Kemudian panjangnya ini adalah 1 meter 15 cm. Kemudian terdiri dari tiga ruas. Bahwa kondisi baru pecah keberapa bagian. Dan berdua dengan pangkal raya. Kemudian diameternya, pangkalnya ada 17,5 cm. Kemudiannya ada 16,5 cm. Ada lebih koneksi. Kode ibaritaris 131, tidak tahu bagaimana musisinya. Tapi ada di tempat kita ini. Isinya adalah ramalan. Dan tentang penyeluruhan. Apa kisah sungguh. Yang diobati kerajaan. Isinya adalah berupa matah. Tetapi ramalan. Kemudian panjangnya ini adalah 1 meter 66 cm. Terdiri dari lima ruas. Jadi yang terdiri panjang kagian gua ini. Dan bagian awal.